It's finally arrived Teman-teman ini dia Novation Launch Key MK4 Sebuah MIDI controller yang varian terbaru dari Novation Yang secara fitur ini ternyata eksten banget Smart banget dan lengkap banget Tentunya Launch Key MK4 ini menurutku adalah MIDI controller yang Akhirnya mulai menjadi terdepan lagi ya Setelah sebelumnya memang ada Arturia Essential Key Lab yang MK3 Tapi ketika Launch Key MK4 muncul Nah ini mulai seru lagi nih persaingannya Oke jadi teman-teman varian dari yang big size itu kita ada 3 Kita udah masukin Launch Key yang 37 Ada Launch Key 49 yang bakal kita review juga Dan satunya lagi di Launch Key 61 ya Tentunya semuanya itu di varian MK4 Yuk simak videonya sampai beres Supaya jelas bagaimana fitur-fitur yang ada di Novation Launch Key MK4 Selamat datang kembali di channel 333 Music TV dengan saya Fatur Channel yang membahas tentang audio dan music production tools Kita merupakan store yang menyediakan alat untuk keperluan audio live streaming, podcast, music production, recording, dan keperluan audio aksesoris lainnya Kita punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok Shop, Lazada Kita juga punya offline store-nya di Jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22 Kota Bandung Teman-teman silahkan subscribe channel 333 Music TV, bunyikan batang loncengnya juga Like juga video ini Dan follow social media kita di at333music entah IG ataupun di TikTok Atau juga scan barcode di samping ini Kalau ingin terhubung dengan customer service kami di WhatsApp Mengenai produk yang ingin dibeli atau ada kendala silahkan aja ngobrol ya Oke teman-teman mari kita simak dari Novation Launch Key 49 MK4 Oke teman-teman baru aja rilis ya Novation ini di seri Markup 4-nya yang sebelumnya dia Markup 3 Menurutku Markup 3 udah terbilang modern banget secara desain, secara fitur Tapi nyatanya dengan perilisan di MK4 lagi Apakah ada sesuatu yang beda gitu ya Ternyata ada banget gitu Beberapa fiturnya seperti scale, chord map, art-nya juga Dia memang ada sedikit perbedaan Tapi kurang lebih agak mirip-mirip juga yang sebelumnya Tapi secara desain dia lebih Lebih compact dan lebih 3D-able gitu ya Lebih nuansa elegannya tuh lebih dapet gitu Lebih gemuknya tuh Dan untuk integrasi DAO-nya ternyata tidak hanya di DAO Ableton Live saja Dia sudah mulai mengambil karena FL Studio, ke Cubase, ke Logic Pro X Sempat aku coba di Studio One juga Meskipun bisa tapi nggak semua fitur terintegrate ya Tapi kurang lebih seperti knob dan fadernya juga bisa Dan transport button-nya juga bisa Tapi nanti kita bakal coba lah ya Oke, jadi varian dari Novation Launch Key ini lengkap Kita sudah masuk semuanya ya Mulai dari varian Minikis 25, Minikis 37 Kemudian yang lagi aku review ini 49 Ada juga yang 37 ya 37 itu dia tidak ada fadernya Dan ada yang 61 ya 61 Minikis 49 tapi dengan case yang lebih banyak lagi Tentunya 61 case ya Oke, untuk di Novation Launch Key MK4 ini Sudah pasti teman-teman bakal mendapatkan kabel USB-C2A-nya Kemudian manual gate-nya juga ada Dan bonus software-nya terutama DAO Ableton Live Flight 12 Kemudian beberapa virtual instrument seperti Obraham Virtual synthesizer lainnya Loop sample segala macamnya Dan ya bonus software ada Fitur juga udah integrate ya Oke, mari kita lihat lebih dekat dari Novation Launch Key MK4 Ini dia Novation Launch Key MK4 ya Kebetulan aku lagi menggunakan yang varian 49 case-nya Untuk dimensinya Sedangkan di panjangnya ini dia di 730 mm Dan depth-nya itu dia di 263 ya Nah ini lebarnya Kemudian untuk ketinggiannya dia di 93 mm Atau ya 9 cm Dan beratnya itu sekitar 4 kiloan ya 4,08 kg Lumayan berat untuk 49 case dari Novation Launch Key MK4 disini Oke, untuk dari fiturnya Teman-teman Di bagian belakang disini dia simple sebetulnya Ini ada connection dari USB Type-C Kemudian ada MIDI out-nya juga 5 pin Dan juga ada input ya Sustain ataupun switch pedal Atau segala macamnya modulation Dan ya disini nih 6,5 Dan untuk fitur utamanya Yang pasti dia memiliki 49 semi-wake ya Semi-wake dengan after touch-nya juga Untuk fitur-fitur fadernya Dia di bagian atas disini Ini 9 fader ya 8 untuk track, 9 lagi Biasanya untuk master Kalau terintegrasi dengan DAW Kemudian ada pitch modulation wheels-nya Ini anak banget Lebih jentel, lebih berat Lalu di bawah federnya disini Dia ada beberapa button ya Button yang berbahan rubber sepertinya Ini Nah ya teman-teman Ini ada berjumlah 9 ya Untuk track-nya Dan disini untuk arm select-nya Atau setting-nya ya Kemudian ada octave dan Up, plus dan minus Dan ketika kita bisa sambil Hold shift-nya juga disini Dia bisa digunakan untuk Transport button-nya juga Di bagian tengah disini Ada OLED ya OLED yang Ya lebih Kinclong Untuk layar LED-nya Di bawahnya ada button shift Untuk Nge-adjust parameter-parameter Yang ada text seperti ini Atau di bawahnya seperti ini Lalu ada setting untuk set MIDI channel ya Disini Oke Dan ada track Ini navigation track Untuk left atau right Di bawahnya juga ini ada Fitur button Ada scale Ada chord map Ada arpegio Ada v-score Dan juga untuk art-nya ada Ledge-nya juga ya Supaya bisa ditahan Dia disediakan juga disini Adalah 8 buah rotary knob ya Encounter yang bisa digunakan Untuk parameter-parameter Mixer Ataupun Plugins Dan dia disediakan juga Udah pasti 16 Backlight RGB pad ya Yang bisa digunakan Untuk session clip Atau juga digunakan Untuk Drum pads Dan beberapa fitur Yang sesuai dengan Integrasi fitur lainnya Seperti arpegio Sekali yang bisa Kita coba disini gitu Dan dia disediakan juga Navigation button Untuk Bawah atasnya juga Ada function button Ada play button disini Dan juga ada Ini ya Up down button Yang digunakan Untuk settingan parameter Si knob-nya ini Khusus gitu Jadi up down-nya Kalau ini buat Pads Nah kalau disini Dia buat si knob-nya sendiri Settingannya mau jadi apa Di sebelah kanannya juga Disini ada disediakan Seperti biasa ya Ini capture midi Undo Redo Quantize Metronome Ya basically Untuk Midi editor Dan juga ada Transport button Yang disediakan Seperti play button Record stop Dan juga looping Oke Teman-teman yang menarik Kalau misalnya Novation launch GMK4 disini Mode down-nya itu Dia tidak hanya Down secara Sequence saja Jadi Kalau kita lihat Di Ableton Live-nya ya Dia tidak hanya digunakan Untuk Clip sesi saja Tapi kalau kita Klik shift Button down-nya ini Yang clip buat Satu per dua Ketika kita jadi Dua per dua Patch-nya itu Dia berfungsi sebagai Step sequencer ya Jadi khusus di Ableton Live Patch-nya ini Tidak hanya digunakan Untuk clip transition Atau drum patch saja Tapi bisa digunakan Untuk Step sequencer Menarik banget Nanti kita bakal Coba fiturnya ya Oke Untuk fiturnya Ini ya teman-teman Bahannya juga Dia dari Plastik Tapi Udah tebal banget Udah Yang build quality-nya Udah enak ya Tebal Dan Ya bobotnya juga Ini lumayan Gede juga gitu Oke Sekarang mari kita Coba langsung aja Cek test-test yang pertama Melalui Permainan dari Kiss-nya sendiri Baiklah Mode instrumen Yang pertama Udah pasti Shift mode DAO Yang clip aja Nah disini Aku Ganti sound-nya ke piano Oke Dan ya Ini adalah 49 keys Kita coba mainkan Oktavnya Kita coba Cek velocity-nya Oke Kita coba yang Sounds 2-nya Oke Feels velocity-nya Enak banget Dia Dalam juga ya Dan tergantung Virtual instrument-nya Juga untuk velocity Untuk feels-nya Lembut Tapi tetap Gentle Rasa semi-wake-nya Itu lumayan ringan Ya Gak yang Hammer banget Jadi masih bisa Playability Dengan cepat Oke Oktavnya Juga Aman Untuk menjadi Transpose-nya Tinggal di Hold shift Kemudian Naikkan Oke Ke Cheese Aku ke D Kembali Oke Untuk permainan Kiss-nya Ini anak Banget Dia Lebih Jentel Lebih Ringan Tapi Velocity-nya Terbaik Juga Ngebaca Velocity Dengan Baik Dan Dia juga Kadang Kalau gimana Virtual instrument-nya Ada Tiggering Untuk Aftertouch-nya Juga Nah Selanjutnya Kita bakal Coba Permainan Di LED Ini Mungkin Ya Nah Di Pitch wheels-nya Oke Sekarang Aku bakal Coba Ganti ke Instrument Augmented Strings Ya Enak Banget Ya Nah Sekarang Kita Mari Ke Plugins Drum Aku bakal Coba Pilih Di 3 Nah Disini Kemudian Kita pilih Hold Shift Lalu Nah Disini Ada Dow Kita pilih Yang Drum Nah Velocity-nya Juga Kebaca Oke Jadi Hitungan MIDI Yang terhubungnya itu Dia dari angka 36 disini Tapi 36, 37, 38, 39, 40-nya ke atas ya Jadi Bank 1 itu bisa di 8 patch yang ada di kiri disini Nah Baru Kalau ke Selanjutnya Bank 2 Dia ke Yang selanjutnya disini nih Jadi Susunannya itu dari sini Ke sini Di sini Kemudian lanjut lagi Nah Disini ya Oke Kita coba mainkan Oke Benar Oke Sekarang kita bakal Bereksplorasi fitur Yang ada di Innovation Lonski MK4 Salah satunya Mulai dari Arpegio Untuk mengaktifkannya Tinggal klik aja disini Klik Dan mainkan Oke Di bawahnya ada text untuk ledge Jadi ketika dilepas Soundnya tetap muncul Jadi caranya itu Tinggal hold shift Lalu klik artnya lagi Dan lancenya on Kita mainkan Fitur arpegio terhubung dengan beberapa settingan Seperti BPM Swing Rate Gate Type Octave Mutate Dan deviate Dan itu terhubung dengan 8 knob yang ada disini Ketika aku coba mainkan Case nya Lalu saya mainkan knob nya Terhubung dengan tempo Selanjutnya Terhubung dengan swing Next Terhubung dengan rate Atau time division Atau rhythmic Selanjutnya Terhubung dengan gate Mau lebih lebar Note nya Atau lebih pendek Selanjutnya Type Ada up Down Up Down Up Down Let's play Random Chord Strumming Dia berhubungan dengan Ini Modulation wheels Jadi Sebelah sana ya Modulation wheels nya mainkan Oke Lalu Kita kembali lagi ke Up Selanjutnya Octave Bakal nambah ya Bukan ganti octave Tapi dia nambah octave Selanjutnya Mutate Oke Banyak varian Varian Mutate nya Deviate Oke Oke Arpegio Tidak hanya terhubung dengan Fitur button ARP Yang ada disini Tapi kita bisa menggunakan Arpegio nya itu Lewat hold shift Lalu ARP pattern Disini Nah ketika kita aktifkan ARP nya Kita mainkan Kita bisa custom Atau kita bisa mainkan semuanya Function Oke That's it Untuk fitur di Arpegio Yang ada di Innovation Launch Key Mk4 Next Mari kita bereksplorasi Fitur Untuk scale Klik Nah disini ada C major Nah Kita mainkan Jadi ada yang ngedouble ya Yang notes notes hitamnya Cara untuk Transpose nya bagaimana Ya Ini terhubung dengan Dua Rotary knob Yang ada di Atas disini Kalau kita coba Si major nya ganti Ke Cheese major Sehingga Cheese nya bakal disini Oke Lalu selanjutnya Hingga Ya 12 Nada tonalitas Kita kembali lagi ke C Oke Kemudian kita geser Knope yang kedua Dia untuk setting Jenisnya Kalau ini major Sekarang minor Oke ada Dorian Dan mix Lydian Lydian Lokrian Ini charge mode Whole tune Half whole tune Blues Mentatonik Harmonic Dan Ya Ini kurang lebih 30 scale ya Nah Hungarian Iwato Kumo Pelog Oh pelog juga ada ya Ada Sundanis juga Ternyata disini Oke Dan Selain sebagainya Oke Kita kembali lagi ke C major Untuk normalnya Scaling seperti ini ya Oke Jadi ngedouble Antara Kiss nya Kita juga bisa Transpose Dan ya That's it Untuk fitur scale Yang menarik banget Next sebetulnya Sudah dimention Mengenai fitur Di drum pads disini Kita bakal coba Mainkan shift Kemudian kita pilih Drum pad Dan pastiin aja Plugin nya itu Terhubung dengan Plugin drum ya Kita coba mainkan Oke Bank 1 dia Arah-arahnya Seperti ini Dan yang kedua Dia arahnya Seperti ini Ya Untuk fitur drum nya Simple banget Tinggal klik shift Kemudian drum Seperti itu aja Fitur menarik juga ini Dia memiliki Fitur sequencer ya Sehingga Kalau kita coba Ganti dulu ke Drum Lalu Shift disini Kita pilih Dow Ini kan ada Clip 1 per 2 Tapi kalau kita klik lagi Ini jadi sequencer 1 per 2 Sekarang kita bisa Sambil Play Nah disini Oke Atau kita juga Bisa pilih Notenya lewat Kiss disini Misal Nah ini ada Sound kick Kita coba Kick nya Masukin disini Nah ini Snare Oke open head Wood block kali ya Oke Tom Dan kita kembali lagi ke Dow clip Dia sudah membentuk Sebuah clip ya Oke Itu untuk fitur yang Ada di Novation Lonski Di fitur bagian Sequencer nya Sekarang mari kita Fitur User chord Tinggal hold shift Kemudian pilih User chord Dan Ya user chord Seperti ini Oke Chord map nya juga Oke Misalnya kita coba Klik disini Kita coba Bikin custom Misalnya C major Kita hold Lalu kita klik Shift major Dan kita mainkan Kita misalnya Ke G major Klik Hold Dan A minor misalnya Hold lagi Dan F Oke kita coba mainkan Untuk menghapusnya Kita klik function disini Dan kita hapus aja Seperti itu Untuk function dari user chord Kita bisa custom Supaya si patch ini Berubah menjadi Satuan click Untuk chord sendiri Supaya lebih mudah mainkan Nah sekarang Kita ke bagian chord mapping Yang ada di Novation Lonski Ini tuh Berbeda penggunaannya Jadi kalau chord mapping disini Dia digunakan Untuk pertama Memainkan chord Kemudian Disini ada custom nya Kalau kita coba Ganti sound nya Kita bakal Satu-satu ya Sehingga Beberapa settingan disini Dia ada yang sebagai One chord Ada yang sebagai Arpeggio terpisah Dan Arpeggio Nge up Atau Arpeggio down Tapi untuk custom yang pertama Kita coba untuk Arpeggio yang ini dulu Disini ada Chord ya Chord yang memainkan Inversi Next nya Oh bass dengan chord Next Arpeggio down Oke Arpeggio down Tapi yang Inversi nya Kemudian Oke ini Selang kiri kanan Nah disini Nah disini ya Chord pipe itu Ada settingan Untuk advance Ada Explore Ada spring Ada roll Kita coba Untuk mainkan Kalau misalnya disini Kita coba Adventure nya ya Nah diganti Ke dua Nah ini Jadi Mengubah variannya Adventure nya Hingga 5 Kemudian Explore nya Sampai 8 Kemudian Spread nya ada Wide Ada widest Dan normal Lalu ada Roll Nah Kalau roll Ini seperti Strumming ya Tapi kita coba Nah Seperti itu Untuk di Chord map nya sendiri Ada chord map Ada user chord Dan ya That's it Untuk fitur chord Yang ada di Novation Lonsky Mk4 Oke Untuk Novation Lonsky Mk4 Sudah pasti dia Terintegrasi Dengan Dao Ableton Live Kalau teman-teman Langsung plug ke PC laptop Biasanya sudah Langsung terhubung Tapi kalau untuk Melihat settingan Dari MIDI nya Kita pilih option Kita pilih settings Kita pilih link Tempo MIDI Nah disini dia On Untuk track nya Lalu Untuk di Output nya Dia di Lonsky Mk4 Midi Out 2 Track dan Sing nya Oke Bakal seperti ini ya Biasanya otomatis Oke Pertama Yang pasti dari Fader Dia terintegrasi Dengan Masing-masing Track nya disini Nah ya Oke Kemudian Selain fader Di kanan Karena fadernya Ada 9 Yang kanan disini Dia untuk Master disini Nah Gitu Lalu di bawahnya Disini ada Settingan-settingan Untuk Pilih On-Off Record Arm Nah Misalnya kita Sedang di Sound Piano Disini soundnya Drum Disini mungkin Oke Dan beberapa Virtual instrument Lainnya juga disini Oke Kalau kita pilih Ke Shift Hold Lalu kita pilih Volume Ini bakal ke Volume Atau ke Custom Part A Part B Split Dan segala macemnya Gitu ya Oke Lalu disini ada Arm Select Arm Select ini Ketika warna merah Dia untuk Arm Tapi kalau kita Klik disini Nah Settingannya Kita select lagi Oke Volume Nah disini untuk Pilah Audionya ya Nah Pilah track nya disini Gitu Oke Kita Lagi Nah sekarang Kita ke Shift Kemudian kita coba Arm Select Nah disini Ada volume Ada custom Oke Kalau custom Dia tidak Terjadi apa-apa Kemudian kita Pilih ke Shift lagi Kita pilih Part A Nah Seperti ini ya Oke Lalu Untuk Ya Arm nya juga Kita bisa Pilih Kita kembali lagi Ke shift Volume Dan seperti ini Oke Kemudian Untuk integrasi DAO lainnya Yaitu Teman-teman bisa Klik shift Kemudian DAO disini Nah Ini settingannya ya Kita bisa pilih Arm record nya disini Kemudian Ya bisa pilih Play clip nya disini juga Stop Kemudian Kita bisa pilih track nya Untuk di Ableton nya disini Nah Selain itu Kita coba untuk pilih Down Untuk Clip Session nya disini Untuk Area nya Oke Dan Ya Disini Dia untuk nge-play semuanya Satu layer disini Juga kita bisa Klik function Mau sebagai Record Arm Mau sebagai Sol Mungkin ya Atau mau sebagai Stop Jadi Ini untuk record Ini untuk Play mungkin Ini untuk stop Nah seperti itu Oke Nah sekarang Karena berhubung dengan DAO Ableton Live Ketika shift disini Kita bisa terhubung Plugin Mixer Send Transport Yaitu Ketika kita klik Plugin Shift Nah mode Knop disini Dia pasti Berubah menjadi Plugin Nah di mode Disini Ketika kita Puter Dia akan terintegrasi Atau ter mapping Langsung Gitu Ketika kita Hold shift lagi Pilih mixer Knop disini Akan berubah Menjadi Level Level ya Nah disini ada Up down nya juga Button nya Bisa mixer Bisa panning Jadi kalau disini Panning Kita coba Play Nah ini ke kiri Nah ini ke kiri Ataupun ke kanan Nah ya Seperti itu Jadi bisa Level Volume Atau panning Nah disini Selanjutnya Kita pilih Yang send Nah send disini Kita bisa ubah Apakah mau Ke reverb Atau delay Send yang pertama Sudah pasti dia Buat reverb Yang A ya Ketika kita Play Oke Reverb masih Makin muncul Ketika kita klik Bawah Ini menjadi delay Kita coba Naikkan Oke Dan disini ada Hold shift Kemudian transport Transport ya Berhubungan dengan Ketika kita Pindah ke mode Session view Atau arrangement view Nah disini ya Arrangement view Knop disini Dia untuk Nah disini ya Settingannya sebetulnya Tapi kita bisa lihat Ada playback Oke Playback position Kemudian disini ada Zoom in Zoom out Knop kedua Lalu disini ada Zoom in Untuk track Mungkin ya Lalu disini ada Marker Mau segimana Nah mau di area mana Untuk repeat player Loop startnya Kemudian disini Untuk memperpanjang Atau memperpendek Loopnya Dan disini ada Marker Kalau misalnya teman-teman Mainin marker disini ya Oke Lalu disini Ya dia tidak ada Dan terakhir disini ada Tempo BPM Jadi ini bisa Ngubah sendiri Nah di Knop Seperti itu Oke itu untuk Settingan transport Tapi teman-teman Kalau misalnya custom Ya ini dibikin aja Usernya ya Oke Atau link sisi parameter Nah selanjutnya Untuk transportnya Disini playnya sudah terhubung Stopnya juga Loopnya juga Nah ya Atau sambil recordnya juga Misalnya kita play Kita stop Lalu kita coba Kembali lagi ke Shift Transport Kita play backnya Arahkan Kita play lagi Kalau belum muncul Berarti dia harus Diklik dulu ya Playnya Nah disini Kita kembalikan lagi Lalu kita bisa Quantize Dengan klik disini Nah Kita play lagi Tuh ya Sudah di quantize Kalau gak mau di quantize Bisa di undo Ya Settingan undo Seperti barusan Play Oke Atau juga kita bisa Klik metronom Nah Oke Itu terhubung dengan Integrasi DAW Ableton Live Series ya Mau light Mau intro Mau standar Atau sweet Semuanya terhubung Baiklah itu dia Mapping Novasion Lonski MK4 Di Ableton Live Mapping selanjutnya Novasion Lonski MK4 ini Terhubung dengan FL Studio Ketika masuk FL Studio Biasanya sudah langsung Otomatis Tapi kalau misalnya Teman-teman Tidak bisa Mapping Kita pilih MIDI setting Settingannya Seperti ini Nah Yang pertama Lonski MK4-nya Sudah enabled Yang kedua MIDI in 2-nya Enabled Seperti ini Portnya 237 Sedangkan ini 236 Biasanya sudah Otomatis Ketika kita Plug dan Buka FL Nah Untuk sessionnya Ketika kita Play Seperti Pattern di sini Ini kan Masing-masing Sound ya Jadi ada Kick Nah Soundnya Pasti berubah-ubah Disini ada Bass Nah Ketika pilih Bass Kita mainin Kiss-nya Oke Bakal seperti itu Ketika kita di Settingan Plugin DAO Kemudian Apakah settingan Fader-nya Masuk Kita coba Play Nah Ada juga ya Jadi mixernya Nah ini udah Otomatis Oke Oke Per channel Lalu kita Pilihnya itu Di track di sini Nah Jadi ini per 8 Channel Bisa diubah-ubah Kalau misalnya channel 2 Kita naikin lagi Nah ini Seperti ini ya Oke Sekarang Kita coba Untuk Arm-nya Apakah berfungsi Oh iya Ini untuk mengaktifkan Dari masing-masing Fader-nya Seperti ini ya Kalau kita balik Ke channel 1 Kita nyalakan juga Nah Seperti ini Oke Fader volume Udah oke Kemudian Arm-nya juga Ya ini untuk Non-aktifkan ya Nah Seperti ini Sebaliknya Gitu Sekarang kita coba Panning Oh iya Dia untuk Ganti preset ternyata ya Karena dia terhubung Dengan device Plugin Sedangkan modenya Sekarang lagi Di plugin Sehingga flex Nah disini nih Mode-modenya Oke Setelah itu Kita bisa Shift Kemudian pilih Mixer Untuk mengubah Knop-nya jadi mixer Misalnya Sekarang kita lagi di Channel Volume Channel Volume Berarti disini nih Nah Kita coba Oke Saya close dulu Nah Channel Volume Oke Kemudian selanjutnya Channel Panning Channel Panning itu Ya udah pasti disini sih Ya Kemudian selanjutnya Mixer Volume Oke Mixer Volume Terhubung dengan disini Kemudian selanjutnya Mixer Panning Ya disininya Oke Ini karena aku sedang Mode ini kali ya Kita coba Start dulu Kita masuk lagi Oke Kita ke Plugin Oke Kita ke Mixer Nah Channel Volume Oke Dan juga Terakhir Ada Mixer Pan Mixer EQ Mixer EQ Berhubungan dengan Yang disini nih Oke ya Jadi ini untuk Mapping Nah ini untuk Adjust Boost-nya Ini juga buat Pilah Ini buat boosting-nya Ini juga buat pilah Ini buat boosting-nya Gitu Kemudian Ada Sense Oke Filter ya Masuk ke Filter 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 Ternyata Lalu Transport Transport disini Ketika kita coba Nah kesini Ketampilan Utama Oke Dia untuk Playback Kemudian Yang kedua untuk Masih ke Filter 3 Oke Get Time Time Shift Oke Tempo ya Oke Dan Kita kembali lagi Ke Mixer Seperti ini Untuk Play-nya Berfungsi Stop Kemudian ada Loop Disini Ada Record juga Oke Berfungsi Lalu Metronome Kita Play Oke Ada Ridu Andur Ridu Berhasil juga Bisa Quantize juga Ternyata untuk Piano Roll Dan Capture MIDI Oke Jadi semuanya Berfungsi Untuk FL Studio Hanya saja Untuk FL Studio Tidak ada fitur Down Step Sekarang mapping Novation Lonski MK4 Di Cubase Ini aku lagi pakai Seri LA Tapi ini berlaku Ke semua seri Cubase Untuk Cubase disini Kita memerlukan Script Jadi kita perlu Download dulu Keyword-nya Download Script Novation Lonski Buat Cubase MK4 Muncul yang ini Lalu link-nya Yang ini Nah pilih Windows Atau Mac Lalu di bawahnya Kita download saja Sudah download Nanti install Dan Restart lagi Cubase-nya Biasanya sudah langsung Masuk ya Tuh Nah ini untuk Settingan-settingannya Oke Ya studio Pilih MIDI Ya seperti ini Teman-teman bisa Menyimak saja Untuk Caranya Kalau manualnya Seperti ini Nah disini Oke Lalu kita Masuk ke Keybase Dan ini sudah Langsung terhubung ya Novation Lonski Oke Nah yang paling penting sih Aku coba untuk Play dulu aja Ada ternyata ya Metronome Oke Stop Kemudian loop-nya Aktif Dan record juga aktif Oke Oke ya Aman Nah sekarang Nah sekarang Untuk di Mixer-nya Kita coba Lihat ya Di mixer Nah disini Kalau kita pilih Yang Feeder 1 Dia aktif Disini Feeder 2 juga sama Lalu Arm Select ya Kita Bisa diganti juga Gitu Select track-nya Lalu ini untuk Arm Recording button-nya Mau nyala atau enggak Gitu Kita yang analog Club-nya Dan ini juga Feeder-nya sama ya Jika disini Ini untuk master Nyala juga Oke Sekarang kita ke Shift Pilih Dao-nya Sudah pasti disini Dao mode Kemudian untuk Clop-nya Oke Dia tidak berfungsi Untuk Panning ternyata ya Tidak Lalu disini ada Pilih Track Atau Record Arm-nya Bisa di Aktifkan disini juga Ini untuk mode Dao Track disini Ini untuk Pilah Juga Sama ya Nah Kemudian Shift Kita ke Mixer Mixer disini Sekarang Kita coba Disini Untuk volume Kita bisa pilih Opening bisa Nah ya Tapi lewat Knope Kalau bawah lagi EQ Oke Kita coba Tampilkan EQ-nya Oke Kalau EQ Coba ya Nah ini Nah ini EQ Oke Ini untuk Aktifkan Ini untuk Ganti frekuensi Aktifkan Ganti frekuensi Aktifkan Ganti frekuensi Aktifkan Untuk EQ-nya Untuk mixer Oke Untuk send Kita coba Kita F3 Nah untuk yang Lebih lengkapnya Ini udah send Dan Ya ini muncul Send-nya ya Oke Dua Oke Lalu kalau ke bawah lagi Ada slot Duanya juga Nah gitu ya Kemudian Shift Kita ke transport Transport Berhubungan dengan Session aransemen Nah disini Dia digunakan Untuk Playback position Kemudian Ini untuk Zoom Untuk mixer Tapi kalau kita klik di Session aransemen disini Nah ini untuk Zoom si Sessionnya Kalau mixer Ya dia bakal nge-zoom Mixernya Tapi kalau kita klik disini Dia nge-zoom Sessionnya Lalu Ini ada loop Start Mau dari mana Oke Dari startnya Loop endnya Nah ini Jadi bisa di adjust Selanjutnya Ini ada marka Lalu ada Oh ini tidak aktif Ini juga tidak aktif Dan terakhir Dia untuk tempo Oke Dan shiftnya Ini udah beres Di transport ya Untuk selebihnya Ini biasanya Digunakan juga Capture MIDI Undo Ini juga Bisa ya Undo berhasil Quantize juga berhasil Metronome juga bisa Kemudian ya Transport semuanya berhasil Jadi Beberapa Button disini Dan juga untuk Settingan plugin mixer Send transportnya Berhasil di Cubase Series ya No Fashion Launch Key MK4 Kalau No Fashion Launch Key MK4 disini Untuk ke Studio One Ini Bisa-bisa Enggak ya Jadi tidak semua Terintegrasi gitu Jadi kurang recommended Kalau No Fashion Launch Key Ke Studio One Tapi kalau ke Cubase Ke FL Ke Ableton Apalagi Itu bisa Atau Logic Pro X Nah Setting awalnya Teman-teman Biasa dulu aja Masuk ke Studio One Bagian optionnya Untuk Bagian external device-nya Dibikin dua ya Pertama Add Untuk keyboard New keyboard Kemudian Bikin Seperti ini Nah New keyboard Kemudian Namain No Fashion-nya Launch Key Untuk Recive-nya Launch Key MK4 Dan Sand 2-nya Juga Launch Key MK4 Kemudian disini Kita bikin lagi Yang baru Di bagian Add Kemudian kita pilih Yang Mackie ya Pilih yang Hui Nah ini Pilih aja Yang MIDI-in 2 Dan Sand-nya juga MIDI-out 2 Oke dan Bakal muncul Seperti ini Misalnya Ini ya Setting-nya Oke Dan klik Oke Nah Ternyata Untuk D-fader disini Dia aktif Jadi Ketika kita Klik ARM-nya Nah ini aktif Oke Tapi Kalau Level Nah disini Dia juga aktif Ya Nah level aktif Kemudian Untuk select Nah juga aktif Oke Master Oh Master enggak ternyata Master tidak aktif Ya Nah untuk Sekarang Sedang di Oke Bell ya Nah ini Ketika hold shift Kemudian mode Dow Ini Mode mixer Ini tidak terhubung Dengan baik Tuh Jadi Tidak ada Bahkan Knop-nya juga Ini tidak terintegrasi Hanya media channel Seperti biasa aja Gitu Tapi Untuk play-nya Transport disini Nah dia aktif Gitu Stop Nah gitu Nah ini Untuk Play aja Nah ini Transport-nya aktif Stop-nya juga aktif Buat Record Juga aktif Sebetulnya Nah Stop Oke Kemudian Quantize Dia ternyata enggak Atau aku harus Masuk dulu Kesini Lalu Coba klik Quantize Atau Enggak Atau Diblok dulu Lalu Quantize Oh enggak ya Jadi Enggak berhasil Tapi metronom Metronom Juga Enggak berhasil Oke Stop Loop record juga enggak Undo ternyata berhasil Gitu ya Capture MIDI Gitu Enggak juga Jadi Ya Undo Undo Berhasil Transport button Hanya loop-nya aja Enggak berhasil Fader berhasil Ini juga kliknya juga berhasil Knopnya juga Enggak gitu ya Untuk studio-an seperti itu Jadi ya Sangat amat terbatas Menurutku sih Tidak Tidak cocok ya Pakai studio-an Pakai innovation Innovation itu cocoknya Ableton Cubase Logic FL Studio Itu Innovation Lenski Series ini cocok banget Buat keperluan Musik production Atau buat Live performance Menggunakan MIDI controller Dari Innovation Lenski MK4 Pertama Karena integrasi Daunnya Udah lumayan lengkap Dia bisa ke Ableton Live Udah pasti Semuanya lengkap FL Studio juga Beberapa Bisa Kemudian Cubase Logic Pro X Mungkin ya Dan Sempat dicoba di Studio One Tadi Ya Bisa beberapa Tapi Ada juga Yang gak Bisanya Gitu ya Cuman Untuk integrate Daun Oke lah Gitu sih Innovation Lenski MK4 Dia udah Dapet gitu Terutama Fiturnya juga Dia lengkap Banget Ada transport Kemudian Ada beberapa Scaling RPG Geo Geo Kemudian Chord Map Dan Fixed Chord Segala Macemnya Ini Ngebantu Kita Buat Bisa Lebih Export Dalam Segi Musikal Menggunakan Novation Lenski MK4 Ini Tidak Hanya Main Kiss Note Dari Kiss Tapi Dia Bisa digunakan Secara Fitur Setting Yang ada Di Lenski MK4 Disini Oke Teman-teman Ini juga Rekomendasi Banget Kalau Teman-teman Mau Menggunakan Mini Controller Yang Udah Well Branded Premium Fitur Dan Bisa Digunakan Untuk Banyak Dao Dan Fiturnya Juga Banyak Oke Untuk Varian Dari Lenski 49 Disini Harganya Itu Di 4.400.000 Sedangkan Di Varian Yang 61 Itu Di Harga 5.300.000 Dan Di Harga Yang 37 Harganya Itu Di 3.700.000 Per Tanggal Video Ini Dibuat Semua Varian Ready Tersedia Di Triple 3 Music Oke Itu Dia Pembahasan Mengenai Innovation Launch MK4 Sampai Beres Mudah Mudahan Membantu Mudah Mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Pembahasan Video Yang Lainnya Saya Fatur Dari Channel Triple Music TV Bye